Intro Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi Fahrori Umar Syafril Norsal menggelar Siratulahmi sekaligus mengukuhkan tim pemenangan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh di Hotel Grand Kerinci pada Sabtu sore Pada acara pengukuhan tersebut hadir pengurus partai politik pengusung Fahrori Syafril yakni Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, P3 dan Partai Pendukung Gelora Dalam arahannya Fahrori meminta tim relawan bekerja semaksimal mungkin Sementara itu bakal calon wakil gubernur Jambi Syafril Norsal mengatakan bahwa dirinya optimis akan memenangkan kontestasi Vilkada 2020 ini dan ingin mengabdikan diri membangun Provinsi Jambi setelah 34 tahun melalang buana di negeri orang Syafril menambahkan respon masyarakat terkait pelantikan tim relawan pemenangan Fahrori Syafril sangat luar biasa Hal itu terlihat dari tamu undangan yang hadir Dirinya mengatakan awalnya penitia hanya mengundang 400 orang namun yang hadir mencapai 700 orang Terlanjut itu bukan salah dia karena kita datang terlambat tapi percayalah dia boleh menoleh ke kiri menoleh ke kanan menoleh ke atas tapi hatinya tetap di kerinci ini jadi gak usah khawatir ya ini pembalap-pembalap nanti yang akan menyalik di tikungan itu iya kan iya nih ya kalau sudah kata iunian itu habis tidak ada lagi tawaran lain setelah pelantikan tim pemenangan usai Fahrori Syafril melakukan peresmian posgok pemenangan Kabupaten Kerinci Sungai Penuh yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 3 Sungai Penuh peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Irjen Paul Syafril Nursal Soleh Hansyaf, Jambi TV